Adanya pendatang, pemahamannya agak sedikit berbeda Pada saat sebelum sholat atau sebelum takbiratul ikhram itu Punya keyakinan bahwa harus menghadirkan guru atau tokoh yang dibanggakannya Dulu, diskusi dulu, ngobrol, diskusi yang manis Bisa jadi ustadz yang baru memang ustadz yang baik betul Cuma memang karena lebih soleh dari kita Sehingga amalannya lebih panjang dari kita Dan makna menghadirkan guru mungkin maksudnya bukan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala s-shidina muhammad wa'ala ala s-shidina muhammad Mohon maaf Bu ya ada titipan pertanyaan dari sahabat saya dari Bogor Kebetulan beliau ini pengurus DKM Kemudian beliau juga sering jadi imam Di tengah-tengah kesibukannya sebagai guru Namun di akhir-akhir ini beliau merasa Kurang nyaman adanya pendatang dari salah satu kelompok Yang dianggapnya pemahamannya agak sedikit berbeda Namun saya tanya dari sholatnya sama Dari mulai takbiratul ikhram sampai salam Hanya di zikir memang katanya selain panjang Tidak umum dengan masyarakat di situ Jadi jamaah ini sering bubar Kemudian ada hal yang menggelitik Bedanya sedikit yaitu Pada saat sebelum sholat atau sebelum takbiratul ikhram itu Punya keyakinan bahwa harus menghadirkan Guru atau tokoh yang dibanggakannya dulu Dengan keyakinan supaya sholatnya lebih husu Bahkan supaya bisa diterima Nah pertanyaannya Bagaimana apa yang harus dilakukan Sikap apa yang harus dilakukan oleh sahabat saya tersebut Supaya karena disana jamaahnya jadi resah terpecah begitu Sudah mencoba melaporkan atau berbicara baik-baik ke MUI Kecamatan setempat hanya belum ada respon yang diharapkan Itu saja barangkali Bu ya Mohon pencerahannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Beragama itu mudah Kalau kita bersama pembimbing Kita harus punya guru Tentunya guru ini guru yang sudah terbukti Dari mana mengambil ilmunya dan seterusnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala Dalam kitab Al-Kashfu wa tabiin Mengkritisi ada ahli ibadah Obat Sebagian ahli ibadah tapi tidak pakai ilmu Ini membahayakan sekali Imam Ghazali seorang imam tasawuf, sufi Dari mengkritisi sebagian ahli tasawuf Ngajinya enggak tapi ngada-ngadainya banyak Aneh-aneh itu ada Itu Imam Ghazali coba baca Bukan kami yang ngomong Al-Kashfu wa tabiin pernah kita baca disini juga Kalau tidak salah Apakah majlis sore atau bagaimana Di Ramadan Makanya tasawuf adalah hebat Cuman hari ini tasawuf banyak dicoreng oleh pelaku-pelaku tasawuf yang aneh-aneh Enggak ada sana ilmu yang jelas Enggak ada ilmu syariatnya Enggak tahu bapaknya meninggal dunia Dia biasanya hanya main motor, rangreng Tiba-tiba langsung Ngambil posisi bapaknya jadi guru mursyid dan sebagainya Ngada-ngada Ini kan bahaya sekali tasawuf-tasawuf yang ditangani oleh Orang-orang begitu dia pencoreng tasawuf Bukan pencoreng saja menjadi pencoreng Tasawuf harus dengan ilmu Ada pun masalah yang disampaikan Apakah termasuk ulangan indah kami tidak memastikan Kami belum duduk juga dengan bersangkutan Cuman kalau kita melakukan sholat itu menata hati dihadapkan kepada Allah Dan makna khusyuk kepada Allah itu adalah khusyuk dengan apa yang kita baca Ingat surga saja bukan khusyuk kalau ini dibaca neraka Apalagi ingat guru Kalau ingat guru dalam panjatan doa Kalau kita sebelum menuntut ilmu dan sebagainya Iya kita perlu mengingat wajah guru kita Karena akan kita doakan agar semakin mantap Tapi dalam sholat Tidak tahu dari mana itu Allah Kalau sholat Anda menghadapkan kepada Allah Ini wajah tu wajah lila di faturah sama wa ta'ala Kita menghadapkan diri kita kepada Allah Dan hakikat khusyuk dalam sholat itu bukan ingat surga atau ingat neraka Tapi ingat apa yang kita baca Bukan ingat guru Bukan ingat orang tua Maka mengingat Nabi di saat asyadu Sebelum sholat iya Hadirkan baginda Nabi dalam makna menghadirkan rukun-rukun Sholat lah engkau seperti engkau melihat aku sholat Maknanya di saat kita tidak melakukan sholat Kita yakini bahwa rukun-rukun yang akan kita kerjakan ini sesuai dengan petunjuk Nabi Tidak ada yang ada-ngada Seperti itu Baru setelah itu kita sholat mengikuti bacaan kita Kita memahami bacaan itu khusyuk Maka kalau yang dibaca surga Kalau kita ingat neraka itu tidak khusyuk Jadi kalau Anda pernah dengar pelajaran sholat khusyuk Kalau tidak begini pasti bukan khusyuk Khusyuk itu menyadari yang diomongkan Yang dibaca Dan dia meresapi begitu khusyuk Bukan khusyuk itu kayak Sebuah Apa Kayak komputer Mau fokus kemudian diklik begitu Ini bukan mainan itu khusyuk ini adalah Dengan kita membaca Fatiha sadar Bacaan fatiha dan seterusnya Seperti itulah Kalau ada hal-hal semacam itu kami tidak bisa mengatakan Pasti dia salah Karena bisa jadi Yang bercerita juga mungkin kurang begitu faham Tapi sebelumnya orang yang enggak Saya tidak faham seperti apa sesungguhnya Tapi ini yang perlu kami hadirkan Jangan biasa di sebuah tempat membuat perselisihan Kalau ada orang bijak Lintas madhab sekalipun misalnya Apalagi di dalam satu Satu madhab Lintas madhab Kalau saya Tiba-tiba jadi imamnya Suruh jadi imam Di India sana Karena orang yang bermatab Hanafi Saya lebih baik mundur Kenapa? Karena mereka tidak pakai kunut Sementara saya pakai Kunut Kalau Anda yang bermatab Hanafi Anda orang bijak Lekok ke Indonesia Tiba-tiba suruh jadi imam Anda jaga dong perasaan orang awam Indonesia Anda jangan mau Atau Anda harus pakai kunut Sebab orang Indonesia pakai ku Membiasa menjaga kebiasaan Makanya termasuk kami pribadi Kami hampir tidak mau Kalau jadi imam di tempat lain Kalaupun kami harus jadi imam di tempat lain Biasanya urusan dikir saya serahkan Kebiasaannya seperti apa Sebab kadang sedikit berbeda pun Kadang juga menjadi tidak enak Biarpun sebetulnya Kita tidak usah pusing Yang penting kita melakukan dikir Yang disebutkan diajarkan Baginda Nabi Jadi sebelumnya ketenangan hati kita Kalau mau dikirnya benar Ya tidak apa-apa Kalau lebih panjang Tinggal diingatkan saja Tanpa harus marah Ustaz selamanya juga tidak harus marah-marah Mungkin diskusi yang baik saja Maka yang tampak nanti yang marah Itu yang tidak benar Kalau yang diingatkan yang baru marah Berarti ini ngaco Mau diingatkan Kalau Ustaz Kebiasaannya pendek Pendek saja Bagaimana Ustaz Yang penting kan dikir Kan tidak semua dikir Kalau semua dikir Nabi itu Kita menemui Adhkaribaca Satu sholat tiga jam dikirnya nanti Lima jam dikirnya Jadi secukupnya bagaimana Karena mereka ingin Diskusi yang baik Dan kehebatan seorang Muslim Adalah berkomunikasi Jadi Ustaz lamanya Berkomunikasi dengan Ustaz yang baru Yang baik Duduk yang baik Jangan menghukumi dulu Sebelum dia berkomunikasi Jangan juga ngadu Sebelum dia mencoba Kadang-kadang ngadu dulu Bukan Anda Ada sebagian orang Karena tidak senang dulu Langsung Ceritanya pun ada tambahan-tambahan Kalau lagi tidak senang Wah ini begini Ini sesat Ini itu Padahal juga belum tentu sesat Kan begitu Jadi Kepada yang lama Buka komunikasi yang baik Dengan yang baru Kalau ternyata Anda ada kekeras kepalaan Atau terbukti Tidak baik Maka Didudukkan bahasa ini adalah Aliran yang tidak benar Nah ini beragama itu gampang Harus jelasin ilmunya Ilmu syariat Ilmu fikir Ilmu ini Tapi hati-hati memang Dikatakan memang Muzali Banyak yang menekuni dunia Tasawuf Dunia ke Torekoh Torekoh adalah hak Benar Cuman ada orang Ngaku-ngaku bertorekoh Padahal dia jauh dari Torekoh Akhlaknya enggak Ilmunya enggak Hanya dia pakai Sorban gitu saja Langsung begini-begini Sudah Wah kemudian disetting Dia wali Nah ini bahayanya Dalam dunia kebohongan Perwalian Masya Allah ya Ilmu harus ada dong Sebab seperti halnya Sebagai guru mursyid itu Guru mursyid Itu enggak mungkin Kata Syekh Amin Syekh Amin Kurti Dikatakan Seorang guru mursyid Enggak akan bisa jadi guru mursyid Kecuali dia Mengenai Mengetahui betul Tentang huru'us syariah Huru' hukum-hukum fikir Gimana bisa akan membimbing Kalau dia-dia mengerti Kalau gak ngerti Gimana akan jadi guru mursyid Yursyid mengantarkan kemana Kecuali itu Angkatan Diangkat-angkat oleh muridnya saja Bapaknya meninggal Gak ada penggantinya Anaknya yang malas ngaji Dulu reng-reng Naik motor ke sana Begadang di sana Tiba-tiba bapaknya meninggal dunia Pakai sarung Sorbanin Suruh begini Ini adalah mursyid-mursyid Bohong Kata Duktur Buti Bahasanya Di Syam itu Di Syam Hari ini Banyak mursyid-mursyid Yang jadi murid saja Gak pantas Jadi mursyid-mursyid palsu Torekoh hak Tapi banyak orang palsu Dalam bertorekoh Dia gak punya murid Gak punya sanat Gak punya ini ngaku-ngaku Ini bermasalah Jadi seperti itu Diskusi dulu Ngobrol Diskusi yang manis Bisa jadi Ustadz yang baru Memang Ustadz yang baik Betul Cuma memang Karena memang Lebih soleh dari kita Sehingga amalannya Lebih panjang dari kita Dan makna Menghadirkan guru Mungkin maksudnya Bukan seperti itu Mungkin ngajari Murid-muridnya Untuk ingat gurunya Bukan dalam pas sholat Kita bertanya dulu Jadi Dikusi dulu Komunikasi dulu yang baik Supaya kita tidak saling tuduh Apalagi saling membenci Wallahu'alam Bisa Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahbihi